Gita waktu itu kan pernah sempet sakit. Kakita apa Gita terakhir? Yang apa yang jalan? Maaf yang dulu yang sempet apa? Patah kaki aku. Iya patah. Oh iya kaki aku sempet patah. Kapan itu? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu, benar gitu ya? Dia kan pernah dateng ke acara aku. Oh iya yang masih abis jalan. Yang oke bos, yang acara oke bos. Oh iya iya benar. Patah kenapa? Itu aneh banget. Jadi aku tidur siang di rumah tiba-tiba reprepan. Terus? Kita kan kalau reprepan harus maksa bangun kan? Aku maksa bangun begitu diri langsung kayak tidur lagi gitu. Krok patah 3 metatasal. Iya. Ameh banget. Itu dimana patahnya? Ini 3, aku tuh udah gak pernah bisa pakai high heels semenjak itu. Jadi dia sama. Gue juga udah gak bisa pakai high heels. Ya iyalah lo gak bisa. Jadi bayangin aja Gita si naga lagi tidur. Terus tiba-tiba dia reprepan. Pas bangun. Tidur lagi langsung. Tidur lagi terus kakinya gak bisa jalan. Mbak emang patah tapi bunyi krok gitu. Tidur gitu kita langsung. Itu kayak di maaf kayak disantet kayak diapain gak sih kamu ngerasa gitu? Atau kata dokter apa? Asam Latif. Ah ini dia dinding. Coba tanya ke suami lu ya. Tiba-tiba coba tanya ke suami lu. Ya kan kan lu gak bawa pinten. Apa? Katanya si Gita. Eh ya ampun pojain ya. Pohjain. Apa? Ya ampun. Si Gita si naga ini lagi tidur. Pas lagi tidur terus dia reprepan. Iya. Pas dia bangun tiba-tiba krek patah hatinya. Iya patah. Tanpa ada sesuatu hal. Tanpa ada sesuatu hal yang terjadi kayak tidur reprepan. Tapi patah beneran? Hatinya sih yang patah beneran. Beneran. Ya beneran. Secara medis, secara medis emang patah. Secara medis. Dan kaget kali gara-gara kaget jadi belum gitu kali. Gak jadi gini loh. Pernah reprepan kan. Kita kan kalau bangun. Pas bangun itu kan kita kayak dipaksa tidur lagi kan. Kalau reprepan gitu kan kayak ngantuk lagi. Nah itu udah diri terus kayak ngantuk. Gitu. Jadi bener-bener lagi diri kita kayak patah. Eh kayak jatoh tebu gitu. Apa sih namanya saja. Atau pohon gitu. Jadi krek gitu bunyi. Udah teriak. Gede langsung. Kirain cuman ke Seleo. Di Ronsen. Ini tanyanya gini. Pisa sama dokternya. Kamu gak main futsal kan? Karena itu biasanya buat main bola. Biasanya patah di situ. Oh. Tapi sekarang udah baik-baik aja. Udah bisa jalan cuman heels tuh kayak gak enak gitu masih saja. Itu menurut Mbah. Menurut Mbah. Ini yang terjadi gak? Akarannya. Kalau kita lihat. Mbah. Ini itu diganggu orang atau emang bagaimana Mbah? Iya. Makanya kalau mau tidur baca doa dulu. Kan siang. Mas Ia baca doa. Ya sama lah buat tidur. Kan ketiduran kalau siang. Oh itu siang jatohnya ya. Kan ketiduran. Tapi yaudahlah kan yang penting sekarang udah membaik. Udah. Ya mudah-mudahan kamu sehat terus. Tapi ngomong-ngomong soal membaik kan tulang udah membaik. Ini masalah jodoh sudah membaik belum sih? Nggak tau. Ya udah. Ya udah.